meriah 6-6 masih gagah lagi ya rupa-rupanya begitulah suasana grab dan ojek di Jakarta jadi suasananya sangat meriah guys ini adalah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang selamat bergabung di channel Cairo Onggon kepada kalian yang senang menonton saya menolakkan agar kalian semua sihat-sihat selalu dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan amin amin ya rabbal alamin jadi guys pada hari ini saya tertarik berminat untuk merek satu video pengalaman orang Malaysia berkunjung ke Jakarta di Indonesia orang Malaysia ini berasal daripada negeri Sarawak di Malaysia jadi judul video kita yang nak merek pada hari ini adalah grab di Jakarta pusat luar biasa sekali daripada Haime channel jadi berikan dukungan kalian kepada Haime channel dengan menekan tombol subscribe like, komen dan share kerana di channelnya banyak banyak video-video menarik kerana beliau sering ke Indonesia ke Kalimantan ke Puntianak ke Jakarta ke Bandung dan sebagainya jadi tanpa buah waktu guys ayo kita nonton saya ingin kongsikan ya ini Bang Haime guys bagaimanakah suasana penduduk Indonesia Jakarta saya menginap di hotel tak jauh daripada Jalan Sudirman Jalan Sudirman eh oh famous ni jalan ni popular seru lah meriah grab dan gojek begini rupanya suasana bagian-bagian di Jakarta ini pagi hari terbaik banget ni kesyukuran dan nikmat untuk bersyukur belajar bersyukur hati kehidupan ok beritahu ngomong bersama warga Jakarta jangan sahaja pak yang mana oh Bang Haime interview orang lokal halo pak saya dari Malaysia ingin mendengar cerita keadaan hidup di Jakarta Pusat satu hari grabnya bisa dapat berapa trip pak ya paling kadang 15 trip 15 trip ya dari jam berapa sampai jam berapa pak jam 6 jam 6 sudah turun kerja ya 6 pagi ya oh sampai 6 sore jumat jumat sabtu ahad kenapa jumat paling sebo waktu kerja lah istin sampai jumat paling sebo hari jumat ya terima kasih berkongsi sama warga Malaysia berbagi ya berkongsi berbagi ya jadi bapak ini nampaknya alhamdulillah sama umuran ya bapak sekarang berapa usianya 66 66 namanya pak selamat pak selamat sudah berapa lama bawa grab pak 7 tahun 7 tahun 66 masih gagah lagi ya bawa grab jakarta jadi sehari bisa dapat berapa trip pak dalam apa setiap hari setiap hari ya 10 11 10 11 trip ya hari paling sebok hari apa pak 11 11 yang paling sebok betul paling sebok selamat hari Senin Senin ya selasa Rabu 3 hari oh selasa Rabu sepi ya oh satu ahad sepi ya jadi kutipan satu hari pak bisa sampai enggak 300 ribu 400 ribu 150an paling tinggi 200 raminya raminya kalau dapat kalau dapat kalau dapat iya jadi alhamdulillah ya yang paling penting kesehatannya masih bagus Transjakarta di belakang dan bersama teman-teman juga ini warga Jakarta pusat saya campuran ya campuran disini enggak hanya pusat wilayah pusat orang banyak yang dari timur dari mukasi tapi seboknya disini saya juga macam kaget kalsir shock abang ini pun kalsir shock di Malaysia suasananya begini tak ada ada grab cuma kumpulannya kecil-kecil betul betul disini ya Malaysia jadi disini suasananya agak berbeda sekali anyway pak terima kasih berkongsi sama warga Malaysia salam dari Malaysia ya mesra ya orang-orang di Jakarta kajian di dalam media sosial di seluruh Jakarta meliputi lebih kurang 10 juta penduduk saya nak menunjukkan kesempatan abang ini abang ini telah membuat kajian kajian itu maksudnya riset sebelum dia ke Jakarta ini dia sudah mencari informasi tentang berapa populasi penduduk disini berapa ramai yang mana tempat yang ramai orang jadi ini tempat yang dia pergilah setelah dia bikin riset jalan sudiman yang hubungkan tiga transport maksudnya air port LRT dan train oh ada bus saya sharekan kepada anda semua bagaimanakah di jalan sudiman di pusat Jakarta Indonesia pusat Jakarta pusat Jakarta Jakarta pusat Indomaret 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 street food ada dijual makanan tradisi ada Indonesia apa nama makanannya ini betul macam tempeh oh pecel kita belajar daripada video ini makasih lah bang Haimeh nasi kuning uduk 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 nasi uduk kembali kita di depan station train ini yang baju kuning ini apa bukannya di awal pagi di Jakarta pusat so how critical grab and gojek ramai kita boleh lihat gelombang hijau gelombang hijau begini rupanya suasana di Jakarta di depan station dan hanya menunggu pick up menarik 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 sebab saya sewaktu pernah ke Medan dulu saya pun berjalan kaki begini dari hujung ke hujung sampai masuk lorong gang masuk di rumah orang di medan ada bunyi siren polis pulis pulang pagi jam setengah lapan sampai jam setengah 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 hari bagaimana ramai hari kurang kurang tidak sepatut dia pagi turun kerja pulang kerja paling ramai satu informasi yang bagus menarik menarik tapi kalau saya kalau saya katakan saya booking gojek ataupun grab bagaimana mau tahu mana satu yang saya mau naik sebab di situ mungkin ada nombor tapi kan di situ banyak bagaimana mau cari kenderaannya suasana yang sangat berbeza dengan Malaysia sangat berbeda benar benar wow wow semua makanan yang saya tak pernah lihat oh best 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 lah menarik menarik orang masih banyak menggunakan masker di Jakarta masih lagi ramai yang menggunakan masker Sudiman MRT dan sebelah adalah tren ke airport oh tren ke airport bandara ramainya manusia Masya Allah ada jual-jualan makanan di kiri dan kanan di depan saya adalah station BNI City untuk tujuan ke airport di sebelah BNI stadion BNI City BNI saya I'm not really good tentang kemana jalurnya tapi saya boleh gambarkan situasi keadaan pagi di pusat Jakarta kalau di Kuala Lumpur itu kita boleh bayangkan sepertinya di KL Central Biasanya di KL Central yang ramai orang dia punya pusat saya pula yang kaget sebab dulu zaman saya ke Medan tidak ada suasana begini mungkin di Medan pun sudah ada yang begini apalagi kalau Jakarta seperti suasana selepas menonton bola sepak sepak bola jersey warna hijau Krab dan Gojek ada siapan breakfast santai-santai untuk breakfast dan Gojek wow terima kasih karena menonton Haimi channel oh ini baru sebagian saja guys sangat dekat di hati saya dan saya telah berpuluh-puluh kali oh berpuluh berpuluh kali tempat yang menarik untuk santai nyaman untuk santai dan shopping dah syat bang Haimi ni salam dari Jakarta terbaik 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 ok alhamdulillah kita telah selesai menonton video daripada bang Haimi itu tadi rupa-rupanya begitulah suasana Grab dan Ojek Gojek ke Gojek di Jakarta jadi suasananya sangat meriah ini adalah untuk menambah pengetahuan untuk menambah pengetahuan saya sebab saya memang ada sebenarnya dalam rencananya akan ke Indonesia cuman ada beberapa tempat itu saya tak pasti yang mana satu yang akan saya pergi dulu sama Jakarta ke Kalimantan ke yang Bandung ke begitu jadi ini sekurang-kurangnya telah memberi sedikit gambaran bagaimanakah Jakarta itu sebenarnya walaupun Abang Hamel itu tadi baru berbagi tentang suasana Jakarta baru dikit-dikit saja itu baru dikit-dikit saja maksudnya belum lagi di tempat lain itu cuman dia berbagi info tentang Gojek ataupun Grab itu tadi mungkin selepas ini mungkin ada video-videonya yang lain kerana beliau kerap kali berkunjung ke Indonesia seperti yang saya bilang tadi di awal video beliau memang kerap berkunjung ke Indonesia boleh dikatakan keserata Indonesia hampir hampir bukan semua tapi hampir banyaklah tempat yang telah dia pergi hal ini sebenarnya banyak membantulah bagi orang yang baru pertama kali datang ke Jakarta contohnya seperti saya kalau saya ke Jakarta suka kurangnya saya susah tahu oh inilah yang ada di Jakarta begini-begini suasananya jadi saya tidaklah suka kurangnya saya sudah bersedia untuk melihat sendiri itu nanti jadi terima kasih kepada Haime Channel kerana berbagi video-video seperti ini memang video ini sangat bagus sebenarnya sekurangnya rakyat Malaysia yang menonton tahu oh Jakarta begini-begini oh begini tempat-tempat yang menarik oh begini yang ada di sana begitu kan jadi kita boleh bertukar-tukar informasi ataupun boleh belajar antara kedua negara jadi guys jangan lupa berikan dukungan kalian kepada Haime Channel dengan menekan tombol subscribe like, komen dan share agar channelnya terus berkembang dan terus menerus memberikan kita lebih banyak lagi video-video menarik tentang Malaysia Indonesia terumah sekali supaya orang-orang lain yang tidak pernah ataupun tidak tahu tentang apa yang ada di Indonesia bisa tahu dengan adanya video-video seperti ini jadi terima kasih kerana sudah menonton saya Khairul Onggon sampai jumpa lagi guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kuda yang mana kuda yang mana Tuhan senang kuda yang putih kuda yang putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati